Halo, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan dalam seri video dasar-dasar matematika dalam episode keempat ini saya akan membahas definisi dan istilah matematika sebelum kita membahas definisi dan istilah matematika kita tengok dulu soal dari episode yang lalu ada yang berpesan untuk membahas soal nomor 3 secara khusus Mas Nursatria katanya menggunakan ketaksamaan AMGM untuk menjawab ini ya ini memang AMGM begitu ya jadi sebetulnya yang diminta adalah membuktikan ketaksamaan AMGM kasus khusus ini kasus khususnya adalah bahwa yang terlibat adalah bilangan A dan seper A jadi tentunya kita tidak menggunakan AMGM untuk membuktikan AMGM nah, ya terlepas dari itu kita sudah membahas metode maju-mundur jadi metode yang diharapkan adalah metode itu kalaupun Anda katakanlah sudah mengetahui AMGM pertanyaannya sebetulnya nomor 4 nanti ini AMGMnya jadi bagaimana sih Anda membuktikan AMGM itu jadi jangan sampai menuliskan menurut AMGM, AMGM benar jadi Anda menggunakan apa yang ditanyakan nah, karena ini hipotesisnya hanya A bilangan real positif maka di sini kita mau tidak mau mundur dari apa yang ingin dicapai jadi ini panahnya ke kiri artinya kita mundur ya kalau kita kurangi kedua ruas dengan 2 terlebih dahulu maka kita punya ketaksamaan ini nah, kemudian kalau kita kalikan kedua ruas dengan A atau kalau dari sebelah kanan kita melihatnya kita bagi kedua ruas dengan A min 2 kali A saya tulis terlebih dahulu lalu plus 1 per A kali A jadi plus 1 nah, maka kita punya itu dan mundur 1 kali lagi jadi di sini kita mundur beberapa langkah kita punya ketaksamaan ini dan ini adalah sesuatu yang kita tahu pasti betul ya sesuatu kuadrat pasti lebih besar atau sama dengan 0 jadi buktinya sendiri nanti mulai dari dari sini gitu ya jadi untuk setiap A lebih besar dari 0 berlaku itu kemudian kita maju maju ke kiri ya oke, itu jawaban untuk soal nomor 3 dan untuk nomor 4 Anda bisa coba sendiri demikian juga untuk nomor 1 dan 2 nah, sekarang kita masuk ke materi video episode keempat ini yaitu tentang definisi dan peristilahan matematika nah, Anda masih ingat proposisi ini kan jika segitiga siku-siku X, Z dengan sisi-sisi tegak X dan Y serta sisi miring Z mempunyai luas Z kuadrat per 4 maka segitiga X, Z merupakan segitiga sama kaki nah, kata atau frase dari keilmuan matematika apa saja yang tercantum dalam proposisi ini Anda sudah membaca proposisinya beberapa kali barangkali oke, saya akan beri warna pada kata-kata yang merupakan terminologi matematika oke, ada beberapa pertama, segitiga segitiga siku-siku segitiga sama kaki jadi ada segitiga dan segitiga siku-siku dan juga segitiga sama kaki di sini tiga kata benda yang punya makna khusus dalam matematika masih ada yang lainnya? oh ya, masih ada istilah sisi-sisi tegak dan juga sisi miring serta luas ya, ini ketiganya melekat pada segitiga tetapi maaf kata luas sendiri bisa melekat pada bentuk atau bangun lainnya pada geometri bidang tapi dalam hal ini yang kita bicarakan segitiga luasnya di sini luas segitiga oke selain itu ada berapa simbol yang tercantum dalam proposisi di atas ini ada X, Y, Z ada X, ada Y, ada Z ada Z kuadrat per 4 dan X, Y, Z sekali lagi disebut di situ jadi itu simbol yang terlibat dalam proposisi ini dalam bahasa sehari-hari jarang sekali kita menggunakan X, Y, Z untuk pembicaraan sehari-hari tapi dalam matematika ini khas sering kita jumpai nah masih ada lagi nah disini kita ingat juga bahwa frase jika, maka yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya itu mempunyai arti khusus implikasi yang punya nilai kebenaran tersendiri dan cara pembuktian tersendiri yang kita bahas sebelumnya itu nah kata-kata yang tersisa kalau kita amati disini hanyalah kata dengan dan serta mempunyai merupakan itu kata-kata yang dalam bahasa Indonesia sehari-hari sering kita pakai juga tentunya jadi selain itu adalah peristilahan matematika dan lambang-lambang matematika nah jadi bila kita ingin menguasai matematika pelajari bahasanya mulai dengan memahami berbagai definisi dan peristilahan matematika yang mendasar lalu tentunya tata bahasanya nah definisi dalam matematika adalah suatu kesepakatan tentang arti dari suatu kata frase atau istilah sebagai contoh jika kita tengok kembali implikasi kita sepakat bahwa pernyataan jika P maka Ki benar kecuali dalam hal P benar dan Ki salah Anda boleh saja tidak setuju dengan itu tetapi Anda tidak akan bisa berkomunikasi dengan matematikawan yang telah menyepakati makna pernyataan tersebut nah definisi tentunya tidak dibuat sembarangan ia diusulkan karena muncul berulang kali sebagai contoh ketika kita berurusan dengan bilangan bulat ada bilangan yang habis dibagi dua dan yang tidak habis dibagi dua nah supaya tidak menulis frase bilangan yang habis dibagi dua dan bilangan yang tidak habis dibagi dua berulang kali kita definisikan bilangan genap dan bilangan ganjil jadi itu antara lain kenapa banyak definisi dalam matematika gitu ya bilangan 0 plus atau minus 1 plus atau minus 2 plus atau minus 3 dan seterusnya disebut bilangan bulat ini definisi juga demikian juga dengan bilangan bulat N dikatakan membagi M ditulis dengan lambang seperti itu N garis vertikal M gitu ya jadi itu dibacanya N membagi M atau M habis dibagi N gitu ya apabila M sama dengan kelipatan N jadi M sama dengan KN untuk suatu bilangan bulat K bilangan bulat positif P lebih besar dari satu yang lebih besar daripada satu gitu maksudnya disebut bilangan prima apabila bilangan bulat positif yang membagi P hanya satu dan P itu sendiri bilangan bulat N disebut bilangan genap apabila dua membagi N N habis dibagi dengan dua bilangan bulat N disebut bilangan ganjil apabila N sama dengan kelipatan dua tambah satu atau dua K plus satu untuk suatu bilangan bulat K jadi definisi bilangan ganjil seperti itu bilangan yang dapat dituliskan sebagai rasio dua bilangan bulat P dan K dengan K tidak sama dengan 0 disebut bilangan rasional bilangan yang tak dapat dituliskan sebagai rasio dua bilangan bulat P dan K dengan K tidak sama dengan 0 seperti halnya akar 2 disebut bilangan irasional masih ada beberapa definisi ini saya hanya memperlihatkan bahwa banyak sekali sebetulnya definisi yang mungkin sudah Anda kenal juga tapi Anda barangkali sudah apa bahasa inggrisnya to take it for granted gitu ya jadi padahal kata tersebut memiliki makna khusus gitu ya jadi dua pasangan bilangan real A dan B dan maaf dua pasangan bilangan bilangan real A, B dan C, D dikatakan sama apabila A sama dengan C dan B sama dengan D nah ini kesamaan diantara pasangan bilangan real begitu ya ada definisinya dua pernyataan P dan Q dikatakan setara atau equivalent apabila jika P maka Q dan jika Q maka P dua-duanya benar jadi implikasi jika P maka Q dan implikasi jika Q maka P keduanya benar jadi ini dan pernyataan P dan Q benar jika dan hanya jika baca bacanya begitu dulu jika dan hanya jika P benar dan Q juga benar pernyataan P atau Q benar kecuali dalam hal P salah dan Q juga salah jadi setara dengan itu sedikitnya sedikitnya salah satu salah satu di antara P dan Q benar jadi salahnya kapan salahnya kalau dua-duanya salah ada catatan disini perhatikan bahwa kata atau frase apabila dan jika dan hanya jika digunakan dalam perumusan definisi keduanya mempunyai makna yang sama dalam pengertian bahwa definisi itu selalu berlaku dua arah jadi sebetulnya kalaupun kita hanya menggunakan kata apabila atau jika saja yang dimaksud tetap dalam definisi tapi ini yang dimaksud adalah jika dan hanya jika jadi ini khusus untuk definisi misalnya M adalah bilangan bulat jika M dapat dituliskan nah jika disitu sebetulnya jika dan hanya jika hanya kalau definisi kita tidak mengucapkan atau tidak menuliskan jika dan hanya jika disepakatinya cukup jika saja kalau definisi ingat soal ini yang kita bahas dalam video sebelumnya buktikan jika N adalah bilangan ganjil maka N kuadrat min 1 habis dibagi 8 nah ada dua definisi terlibat dalam soal ini yang pertama adalah definisi bilangan ganjil jadi kalau Anda tidak memahami definisinya ya sulit mengerjakan soal ini yang kedua definisi bilangan habis dibagi oleh bilangan lain jadi habis dibagi oleh bilangan lain itu apa sih Anda harus paham juga kalau tidak soal ini jadi hiasan seperti graffiti di dinding saja nah frase n kuadrat min 1 habis dibagi 8 dalam hal ini sama artinya dengan 8 membagi n kuadrat min 1 dan kata membagi ini tadi sudah saya berikan sebagai salah satu contoh definisi dan buktinya kita sudah bahas ini lihat video sebelumnya ya episode ketiga nah masih tentang peristilahan matematika jadi sebagian sudah didefinisikan sebagian lagi ini lebih ke arah seperti kamus ya jadi ada empat istilah yang sering kita jumpai dalam matematika yaitu proposisi tadi sudah ada contohnya kemudian teorema kemudian ada lemah dan kemudian ada akibat nah jadi selain ini sebetulnya ada banyak istilah lain jadi ini ada keterangan di bawah selain teorema ada kata-kata seperti dalil hukum aturan sifat atau prinsip itu kadang-kadang dipakai juga gitu ya tapi kata generiknya ya teorema atau proposisi itu tadi nah lemah dan akibat sebetulnya proposisi juga hanya biasanya lemah itu proposisi kecil yang diperlukan untuk membuktikan proposisi lainnya yang lebih besar begitu ya akibat adalah proposisi yang merupakan konsekuensi dari sebuah proposisi sebelumnya gitu ya teorema ya proposisi juga tetapi beberapa proposisi itu lebih keren dinyatakan sebagai teorema kenapa tidak semuanya dinyatakan sebagai teorema ya dilihat seperti ininya ya mengejutkan atau tidaknya begitu ya jadi teorema itu biasanya punya nilai lebih daripada sekadar proposisi proposisi itu ya betul tapi tidak tidak istimewa banget gitu ya nah yang istimewa biasanya disebut teorema jadi keempatnya ini merujuk ke satu hal yang sama pernyataan yang benar dan kebenarannya biasanya dikukuhkan dengan pembuktian ini sudah saya uraikan atau jelaskan tadi bahwa beberapa proposisi itu karena penting itu disebut sebagai teorema nah selain proposisi teorema lemah dan akibat ada juga aksioma dan postulat ini pernyataan yang kebenarannya diterima tanpa pembuktian saya sudah menyinggung hal ini di video pertama mungkin ya contoh aksioma adalah jika n adalah bilangan asli maka n plus 1 juga bilangan asli jadi ini pernyataan yang tidak dibuktikan ini diterima kebenarannya sebagai sebuah aksioma aksioma bilangan asli gitu ya nah lalu terkait dengan implikasi jadi kita sudah membahas implikasi jika p maka q gitu ya nah pernyataan itu kadang dituliskan pula sebagai p hanya jika q atau q jika p ini juga sudah kita bahas sebelumnya yang ingin saya perkenalkan atau bahas sekarang adalah adanya tiga pernyataan lain yang terkait dengan implikasi jika p maka q yang pertama adalah konversenya ya yang berbunyi jika q maka p apakah ini benar atau salah tergantung implikasi jika p maka q tadi gitu ya sebentar mungkin juga tidak ada hubungannya sama sekali ya tidak ada hubungannya maaf ya jadi secara umum tidak ada hubungannya dengan kebenaran jika p maka q lalu untuk apa dong ya kita ingin tahu nanti konversenya ini benar atau salah gitu ya terlepas dari jika p maka q itu benar atau salah juga kalau konversenya juga benar maka kita punya jika dan hanya jika begitu ya nah lalu inversenya ini juga tidak ada hubungannya dengan implikasi jika p maka q tapi ini ada hubungannya dengan si konvers tadi gitu ya yang nanti akan dijelaskan juga setelah kita membahas apa itu kontraposisi jadi inversenya tadi berbunyi jika tidak p maka tidak q nah kontraposisi ini nanti kita lihat bahwa ini setara dengan implikasi jika p maka q kontraposisi yang berbunyi jika tidak q maka tidak p itu sebetulnya setara dengan jika p maka q tau dari mana mari kita periksa tabel kebenarannya nah kita sudah punya tabel kebenaran untuk implikasi jadi untuk implikasi ini kita sudah sudah oke sudah bahas ini yang kita punya ada 4 kemungkinan p nya benar q nya benar p nya benar q nya salah p nya salah q nya benar p nya salah q nya salah dan implikasinya benar salah benar benar begitu ya nah tapi sekarang kalau kita berbicara negasi jadi ini adalah negasi dari p jadi ini dibaca negasi dari p gitu ya atau kadang kita baca sebagai tidak p gitu ya nah kalau p nya benar maka negasinya salah kalau p nya salah maka negasinya benar oke demikian juga kita punya negasi dari q nah sekarang kalau kita lihat ini jika tidak q maka tidak p jadi salah salah jadi ngeliatnya ke kiri gitu ya itu benar benar salah itu salah gitu ya salah benar benar ya jadi kalau hipotesisnya salah ya implikasinya benar 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 gitu ya begitu jadi kalau kemudian kita lihat antara dua kolom terakhir itu diantara dua kolom terakhir itu kita lihat disini bahwa nilai kebenarannya sama ya jadi disini berdasarkan tabel inilah kita melihat bahwa implikasi jika p maka k itu setara dengan tidak k maka tidak p jadi ini kontraposisinya tadi itu ya ini implikasi ini kontraposisinya oke nah ini ada beberapa soal yang anda boleh coba sebagai mana biasa saya sajikan di akhir video 20 sekian menit ini sudah 25 menit sejak dimulai tadi dalam pernyataan berikut kata atau frase dan simbol manakah yang merupakan definisi silahkan anda baca kemudian buktikan nah ini pembuktian lagi kok muncul lagi disini ya dengan sudah tahu definisi dan peristilahan barangkali anda lebih lancar dalam membuktikan implikasi yang relatif sederhana seperti ini hanya melibatkan definisi bilangan ganjil atau bilangan genap begitu ya lalu yang terkait dengan konvers inverse dan kontraposisi tadi anda bisa coba tuliskan konvers dari implikasi ini apa inverse dan kontraposisinya apa demikian juga untuk implikasi tersebut oke saya kira itu akhir dari video episode keempat semoga anda semakin mendapat gambaran tentang matematika dasar-dasar matematika itu seperti ini begitu ya tetapi masih ada 6 video berikutnya jadi video kelima sampai dengan ke sembilan itu akan membahas tentang kuantor dalam 5 video ya jadi cukup panjang saya pecah jadi 5 video dan video ke 10 nanti merupakan gong dari seri video dasar-dasar matematika ini oke sampai jumpa di video ke 5 dan ini adalah hari terakhir sebelum libur nataru sekarang ada singkatan atau apa namanya akronim nataru ya natal dan tahun baru jadi kemungkinan kita berjumpa lagi satu kali diantara natal dan tahun baru dan kemudian selanjutnya kita ketemu lagi di tahun 2022 oke sampai jumpa salam sehat selalu buat semuanya selamat menikmati